Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ikin Rusukin ya Pada kesempatan sore hari ini mau maghrib ya Menjelang maghrib Ini di desa saya di kerempatan ya Ini mau ada baritan ya teman-teman ya Baritan itu ada kampung ya Tolak bala supaya segala penyakit bala Halangan dan terutama virus corona ya Hilang tetap mustah dari negeri Indonesia ya Dan mudah-mudahan dengan bersama-mudahan baritan ini Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-cita kan Yaitu semoga kembali seperti biasa negara Indonesia Seperti biasa kembali aman Dan anak-anak yang bersekolah lagi mudah-mudahan Dan berbaritan ini segala virus corona akan hilang dan mustah Segala belahi dan bala untuk negeri ini dihilangkan Mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman dimanapun berada ya Jangan lupa like, komen, subscribe di channel one is di channel kampung Yuk kita ikuti baritan adat kampung Ya teman-teman ini adalah adat kampung ya Yaitu kalau orang kampung namanya baritan ya Atau bancakan ya teman-teman Ya mudah-mudahan dengan bersababia Baritan di perampatan ya Segala penyakit, segala belahi, bala, semua ya Dihilangkan ya Untuk orang kampung terutama penyakit virus corona ya Mudah-mudahan virus corona cepat Gak ada dan cepat musnah dari negeri tercinta Indonesia ya Dan ini mau kirim doa ya Mudah-mudahan dikobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini mau baritan ya teman-teman ya Ini uah saya teman-teman Nah inilah yoh Tumpengnya kayak gini ya teman-teman ya Nah ini tumpengnya ya Nah ini ya adat istiadat ya teman-teman ya Ya teman-teman ini ya Adat kampung ya Ini adalah baritan ya Ini makanan-makanan yang mau dibagikan ya teman-teman ya Nah ini nasi kuning pakai mie dan telur ya teman-teman ya Nah ini juga sama ya tuh Kuning ini nasi putih ya teman-teman pakai mie Pakai telur ya Dan ini juga sama ya teman-teman ya tuh Pakai nasi kuning semua Dan ini disini juga ada Ya inilah ada orang kampung ya teman-teman ya Terutama di Compreng ya Wilayah Subang Ya mudah-mudahan Segala belai penyakit ya teman-teman Terutama virus corona dimusnahkan ya teman-teman ya Dan ini berdatangan ya Wah ini udah mulai pada kumpul ya teman-teman Inilah wilayah desa saya ya teman-teman Wilayah desa saya Ya teman-teman ini udah mulai kumpul ya baritanya Dan udah pada datang semua ya Ini Lihat teman-teman Dan udah kelihatan ya teman-teman Tuh Ya udah pada kelihatan semua ya ini Dan itu Dan ini Ada telurnya ya Wih mantep banget Dan ini ada bekakaknya ya teman-teman Dan itu ada nasi kuningnya tercantik ya Ada bekakaknya itu ya teman-teman Wih itu punyanya ibu manong ya Hahaha Wih sangat cantik-cantik ya Nah itu ada kacang ya Nah inilah suasana baritan di desa Compreng ya teman-teman Mudah-mudahan segala bala penyakit dihilangkan ya Ya teman-teman ya Nah Ya inilah suasana baritan ya teman-teman ya Udah pada kumpul Jika saya maning sih binas Jika itu terasa kaya Sampai maning lain pro-pene Kasih ngelaut kah Kasih ngelautin ke binas Eh dipotong lah ada mana ya Nah ini datang lagi ya teman-teman ya Sangat banyak banget ya Nah inilah menu-menunya ya teman-teman ya Sangat komplit dan banyak sekali ya Gagak Gagah Gagak Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dihijabah sama Allah apa yang kita inginkan untuk Indonesia aman dari virus Corona. Ya teman-teman inilah pembagiannya ya. Ini udah selesai ya teman-teman. Ya inilah proses pembagian makanannya ya. Sangat tertib. Sangat tertib ya. Ya di Manong Manilewo teman ya. Ya sekian ya teman-teman ya udah ya. Sangat meriah sekali. Ya teman-teman tadi sudah kita lihat, sudah kita saksikan ya. Gimana acara ada orang kampung ya yaitu Baritan ya. Yaitu memohon sama Allah SWT agar yang namanya segala balak, belai, penyakit terutama ini ya. Sekarang sedang melanda wabah virus Corona. Mudah-mudahan dihilangkan dari bumi tercinta kita ini atau di negeri tercinta kita ini Indonesia ya. Biar seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia bisa kembali mengerjakan aktivitasnya dan kembali normal seperti biasa ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan isyarat, dengan syariat, sahababiyah yaitu dengan baritan ya di perampatan teman-teman. Ada hikmahnya, ada barokahnya dan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan cita-citakan untuk memohon sama Allah SWT diizabah dan dikabul ya sama Allah ya teman-teman ya. Dan sekian konten dari saya. Tunggu konten saya berikutnya. Wabilai topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudara.